Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Pada video kali ini, saya mau sharing bagaimana cara install Google Play Store di Windows 11 Oke teman-teman, agar kita bisa install Google Play Store di Windows 11 Kita membutuhkan aplikasi yang bernama Windows Subsystem for Android Dengan Windows Subsystem for Android, kita bisa install banyak aplikasi dan juga game-game yang langsung bisa kita install di Windows 11 Buat kalian yang penasaran, silahkan kalian simak tutorialnya Oke teman-teman, jadi untuk Windows Subsystem for Android yang akan saya install, yaitu versi 2308 Sebelum kita install Windows Subsystem for Android atau WSA, saya akan tunjukkan kepada kalian requirement yang dibutuhkan Pertama, laptop kalian harus terinstall Windows 11 versi 22H2 atau yang lebih tinggi Kedua, prosesor kalian, arsitekturnya support dengan 64-bit Lalu untuk prosesor Minimal Intel Core i3 generasi ke-8 atau yang lebih tinggi Dan untuk versi AMD, yaitu Ryzen 3000 atau yang lebih tinggi Kemudian untuk memory, minimal 8GB Atau rekomendasinya yaitu 16GB Kemudian untuk storage, laptop kalian harus sudah menggunakan SSD Dan juga laptop kalian harus support dengan virtualization Oke, dan sekarang saya akan tunjukkan spek laptop yang saya gunakan Di sini saya menggunakan Windows 11 versi 22H2 Kemudian untuk spek yang lainnya, saya akan buka terlebih dahulu Tax Manager Nah, ini dia untuk spek yang lainnya, teman-teman Untuk prosesor, laptop saya menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi ke-2 Jadi sebenarnya prosesor ini yang saya gunakan sudah tidak support, teman-teman Kemudian untuk memorinya, memorinya yaitu 16GB Kemudian untuk storage, saya sudah menggunakan SSD Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya Silakan kalian klik Start Lalu kalian ketik Turn Windows Fitur Nah, ini dia teman-teman Turn Windows Fitur Kalian klik Dan pada menu ini, kita akan mengaktifkan Virtual Platform Nah, di sini kalian bisa perbesar saja Lalu kalian bisa scroll ke bawah Kemudian kalian cari fitur yang ini, teman-teman Windows, eh sorry, Virtual Machine Platform Ini kalian checklist atau kalian aktifkan Kemudian kalian klik OK Tunggu proses instalasinya Dan jika proses instalasinya sudah selesai Maka akan diminta restart terlebih dahulu Nah, setelah restart Kalian bisa coba cek ke BIOS Di sini kalian bisa cek untuk fitur Intel Virtual Technology Nah, ini kita cek apakah laptop kita support dengan virtualization atau tidak Dan jika kondisinya disable Silakan kalian enable terlebih dahulu Kemudian kalian bisa save Dan lakukan restart lagi laptop kalian Oke, ini laptop saya sudah on kembali setelah tadi saya restart Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya Kita buka browser Lalu kalian bisa buka link ini teman-teman Jadi kalian copy link ini ya Nanti linknya saya akan simpan di deskripsi video Kalian bisa copy Lalu kalian paste di browser Jadi pada tahap ini kita akan download Aplikasi Windows Subsystem for Androidnya Dan ini adalah link downloadnya teman-teman Kalian paste Kemudian kalian enter Oke Kemudian Kalian bisa scroll ke bawah Untuk mencari menu downloadnya Nah, di sini di bagian ini Kalian cari untuk yang versi Windows 11 64 bit Yang ini ya teman-teman Kalian klik saja Kemudian kalian tunggu Setelah itu Akan muncul tampilan baru lagi Dan kalian scroll ke bawah Oke, di sini Kalian bisa download yang versi terakhir Nah, pada tutorial ini Versi terakhirnya yaitu versi 2308 Jadi saya akan download versi yang terakhir ini teman-teman Untuk size-nya sekitar 600 giga Oh, sorry, 600 mega Kalian tinggal klik saja Lalu kalian tunggu Hingga proses downloadnya selesai Oke teman-teman Proses downloadnya sudah selesai Nah, langkah selanjutnya Kita perlu ekstrak Aplikasi Windows Subsystem for Android tadi Yang sudah kita download Kita ekstrak terlebih dahulu Kalian klik kanan Lalu pilih Ekstrak all Atau Jika kalian mempunyai aplikasi WinRar Kalian juga bisa menggunakan WinRar Untuk proses ekstraknya Oke Saya akan coba ekstrak menggunakan WinRar Nah, ini dia teman-teman Kita pilih yang ekstrak file ya Kita klik saja Kemudian ini kita klik OK Lalu proses ekstrak akan berjalan Nah, kalian tunggu saja Hingga proses ekstraknya selesai Setelah ekstrak sudah selesai Kita buka folder hasil ekstraknya Lalu kalian cari file yang bernama run.bat File ini akan kita jalankan Untuk melakukan proses instalasi Nah, ini dia teman-teman File-nya run.bat Kemudian kita klik kanan Lalu kalian pilih run as administrator Maka proses instalasi akan berjalan Nah, ini kalian tunggu saja Hingga proses instalasinya selesai Terima kasih telah menonton! Saat proses instalasi sedang berjalan Nanti akan muncul tampilan seperti ini Teman-teman Jadi kalian tunggu saja Hingga proses instalasi ketiga fitur ini selesai Ada Windows Subsystem for Android Play Store Dan juga Magic Lalu akan muncul notifikasi seperti ini Kalian bisa klik izinkan atau allow Oke, proses instalasi sudah selesai Menu aplikasi yang terbuka seperti ini Kita bisa close terlebih dahulu Lalu ini juga kita close Sekarang kita coba klik start Lalu kita coba disini ketik Atau kita cari Play Store Nah, ini dia Play Store yang biasanya ada di Android Sudah berhasil kita install di Windows 11 Kita tinggal buka saja Play Store-nya Maka akan ada banyak aplikasi dan game Android yang bisa kita install Tapi kalian jangan lupa untuk sign in terlebih dahulu ke Play Store-nya teman-teman Jadi disini kalian butuh akun Gmail Untuk login ke Play Store tersebut Nah, pada menu pencarian ini Kalian bisa coba cari aplikasi apa saja Contoh disini ada WhatsApp Saya coba cari WhatsApp teman-teman Kemudian Kemudian Coba saya cari Google Maps Dan saya akan coba install Google Maps tersebut Instalasinya berhasil Dan ini saya coba buka Google Maps tersebut Dan Google Maps berhasil terbuka teman-teman Ini tampilannya Kemudian saya akan coba install game kali ini Saya akan coba install game Saya akan coba install game-nya yang ringan-ringan saja Di sini saya akan coba cari game-nya yang ringan-ringan Oke teman-teman Oke teman-teman saya akan pilih yang mana ya Oke ya coba kita Saya coba yang ini saja Oke ini saya akan coba install Kemudian kita tunggu Kemudian kita tunggu sampai instalasinya selesai Nah proses instalasi ini perlu koneksi internet teman-teman Jadi pastikan koneksi internet kalian stabil Agar instalasinya juga tidak ada masalah Oke untuk game-nya sudah selesai saya install Nah ini dia akan saya buka game-nya Dan sekarang kita coba akan mainkan game ini Nah tampilannya seperti ini Saat saya memainkan game-nya Jadi untuk grafiknya kurang mulus teman-teman Penyebabnya karena prosesor yang saya gunakan Tidak support dengan requirement dari Windows Subsystem for Android Jadi jika kalian memainkan game dengan grafik yang mungkin cukup besar Kemungkinan jika prosesor kalian tidak support Maka tampilannya akan seperti ini Jadi banyak putus-putusnya atau banyak nge-lag-nya teman-teman Jadi dengan spek laptop yang pas-pasan Menurut saya ini sudah cukup lah untuk bisa menjalankan Aplikasi Windows Subsystem for Android Tapi untuk kalian yang ingin install Atau memainkan game dengan grafik yang cukup besar Contohnya seperti game Call of Duty Saran saya pastikan Prosesor yang di laptop kalian Sudah support sesuai dengan requirement dari Windows Subsystem for Android Oke teman-teman sekian tutorial dari saya Mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya